Intro Kibat bertindak semena-mena seorang oknum kepala desa Mekar Baru Kecamatan Tanah Datar Batubara, Sumatera Utara dilaporkan ke pihak polisian karena diduga melakukan penyerobotan tanah warga dengan dali pembangunan jalan Mendapatkan laporan atas kejadian ini, Satres Krim Polres Batubara kemudian mengutus tim penyidik unit tindak pidana tertentu untuk melakukan cek lokasi penyerobotan tanah sebagaimana yang dilaporkan oleh Nur Lela warga di desa Mekar Baru, Kecamatan Datuk Tanah Datar Batubara Di lokasi, tim penyidik melakukan pengukuran tanah yang telah dibangun jalan berabat beton sepanjang 200 meter Diketahui selama 3 tahun ini, SW Oknum Kepala Desa tersebut telah melakukan penyerobotan tanah dengan cara membangun jalan di atas tanah milik pelapor tanpa izin Pembangunan ini sama sekali tidak disertai dengan surat izin dari sang pemilik tanah untuk melepas hak atau menghibahkan tanah miliknya Akibatnya pelapor merasa dirudikan karena tanahnya berkurang sekitar 600 meter persegi Setelah melakukan pengukuran di lokasi perkara dan memeriksa para saksi pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum terlapor Menurut Doli Tuasitompul yang menjadi kuasa hukum pelapor pihaknya berharap agar kepolisian menuntaskan kasus dugaan penyerobotan tanah ini hingga tuntas Kasusnya tentang penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pihak pemerintahan desa Mekarbaru Yang mana tanah klien saya yang bernama Bu Nur Lela Tanahnya sudah diserobot dan dilakukan pembuatan rabat beton tanpa si izin dari klien saya Totalnya berapa kira-kira sekitar 650 meter Jadi dari harapan dari pihak pelapor sendiri ke depan dengan kasus ini Ya biar seperti perkara ini ya cepat ditangani lah langsung oleh pihak polres Unit IPTER untuk melanjutin lah Ini tahun berapa pembangunannya? Sekitar tahun 2017 hingga tahun 2018 Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton